Halo semuanya, saya Gira. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan menemukan DPS Rayudon Sogun. Seperti yang anda lihat, critical rate dan critical damage saya lebih tinggi dari energy recharge, hanya 150%. Dan ini adalah elektro-demake bonus saya, dari converter di energy recharge. Dan tentu saja, saya hanya menggunakan elektro-demake bonus, bukan attack percent. Dan ini adalah attack percent, bukan energy recharge. Seperti yang anda lihat, ini adalah DPS Rayudon Sogun. Jadi, ini adalah talent saya. Dan ini adalah weapon. Yang mana yang terbaik untuk DPS Rayudon Sogun dengan consideration 0? Mari kita lihat. Yang ini adalah Black Cliff Fall dengan refine 1. Dan saya akan berbagi dengan Lytic Spear dan Royal Spear. Yang mana yang terbaik untuk dia. Jadi, disini kita lihat. dengan banet buff dan surreal supros. Black Cliff bisa mengumumkan 100k damage. dengan ultimate dan fuel stat. dan dia sangat memanfaatkan dan dan ini sangat bagus jadi 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 absolutely black leaf, ini bagus untuk dia dan ya untuk yang berikutnya saya akan menggunakannya dengan litik spear tapi untuk kemungkinan litik spear saya harus membawa luyek karakter di party saya jadi untuk contohnya, saya mengubah mona saya menjadi zongwi tapi saya tidak menggunakan skillnya untuk menguruskan resistan karena saya akan menguruskan resistan untuk menguruskan resistan elemental dari raiden shogun ke boss dengan sukros ini saya akan menggunakan resistan karena saya mengaktifkan talent pasif, saya hanya mengambil dari karakter luye di party jadi pasif akan mengaktifkan 7% ke atk ke raiden shogun seperti yang anda lihat, atk saya meningkatkan ke 1.900 seperti yang anda lihat, critical rate ini 50% dan critical damage ini 142% dan ini elektro damage saya jadi mari kita lakukan lagi ini untuk litig spear, seperti yang anda lihat, litig spear bisa menguruskan 97k dan untuk charge attack, menguruskan 17k ini lebih kurang dari black leaf black leaf bisa menguruskan 100k dengan menggunakan ulti dan untuk charge attack bisa menguruskan 18k per charge attack ketika menguruskan black leaf jadi untuk yang seterusnya saya akan menggunakan royal spear jadi disini kita akan menguruskan royal spear seperti yang anda lihat ya saya tahu level royal spear lebih tinggi daripada yang lain seperti litig spear dan black leaf tapi saya keuntungan material saya dan ya hmm lihat critical rate saya 60% dan critical damage yea tinggal sama seperti yang sebelumnya tetapi critical rate jadi critical rate berkurang, dan attack berkurang kurang 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 jadi oke, ayo kita go ini agak buruk, karena.. ya.. karena.. ah.. ini bukan Leetic Spear, ini Royal Spear jadi, untuk teori saya Leetic Spear lebih baik dari Royal Spear seperti yang anda lihat, Leetic Spear bisa dilakukan 97k untuk Royal Spear hanya 94k atau 98k dan 96k saya tidak tahu, saya tidak ingat tapi, saya pikir Leetic Spear lebih baik dari Royal Spear karena, seperti yang anda lihat, di charge attack Royal Spear bisa dilakukan 16.000k jadi, untuk Leetic Spear hanya 7k per charge attack seperti ketika Reden Shogun saya menggunakan Ultimate tapi, kalau Black Lip untuk Black Lip, hmm.. bagus untuk dia jika anda mencoba untuk build dia akan menjadi DPS mungkin, ya.. jadi, untuk Rekomendasi saya saya hanya menggunakan Black Lip karena.. saya menggunakan dia menjadi DPS jadi, kenapa tidak? saya menggunakan Black Lip karena critical damage tingkat 50% bro jika anda menggunakan musuh dan melihat dengan kelima karena tersebut 300% ATK minimal jadi, mungkin 1.800 mungkin atk akan terkembang saat pasif there jadi, oke untuk berikutnya, saya akan menggunakan Black Lip dan Leetic Spear dan royal spill ke monster spiral abyss, karena saya akan test damage koordinat damage per second dan skill damage oke, disini kita jadi mungkin itu saja untuk guide saya tentang dps redan shogun dengan constellation 0 jadi untuk rekomendasi saya, menggunakan 2 weapon ini, jika Anda ingin membangun SDPS jadi mungkin itu saja, saya harap Anda menyukainya, jika Anda ingin menikmati video saya, saya sangat apresi dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, sebenarnya itu sangat membantu untuk channel saya dan sampai jumpa di video selanjutnya